Well, hello. Sekarang gue mau unboxing Google Home ini Dan oke, langsung aja ya. By the way, ini gue beli di Bukalapak. Harganya Rp. 5010.000, gak masalah Ini karena gue masih tersegel Cuman tadi agak sialan nih, kodit JNT-nya nih Ini baru gue pake JNT ya Dia ini, barangnya dilempar Agak blensk ya, karena ini barang elektronik ya Ya, gak ada segera fragile-nya juga sih Cuman tapi ya Ya, agak sial juga tuh, kurir Oke, kita buka Semoga barangnya gak kelakar-kelakar nih ya Ini gak ada bubble wrap-nya sih Cuman tapi Ya, semoga baik-baik aja Kisah 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 Oh ada penyok ya Kok gak tau penyoknya regar lempar atau emang Udah penyok dari sananya Masih segel sih keliatannya Bukan keliatannya emang iya Cuma udah penyok nih ya Oke langsung kita buka aja Terus ini keluarin dari Eh dari mana sih Oh dari sini ya Ini warna black charcoal Kok gini ya Aku bereksploitasi dibuanya gampang Kayak terrek gitu Ternyata agak susah juga Kerobek-robek dikit Ini dalamnya langsung speakernya Taruh dulu Terus ada Set ini ambil penyok-penyok begini Ini manual booknya Terus ini Chargernya Dan Udah kosong sih Dan iya udah kosong Badi sorry flashnya mati Baterainya lebih dari 15% Sorry apa kurang dari 15% Maksudnya sambil gue charge nih Cuman udah lah Hmm Kayaknya gak enak nih Kalo gak pernah nge-flash Ini gue pause dulu Habis itu gue lanjut lagi videonya ya Habis ini Jadi sebentar ya Gue charge dulu handphonenya Well hello Kita lanjut lagi Ini udah gue charge Sambil gue charge Kita lanjut lagi ke Unboxing Google Home nya ya Ini speaker ini Sorry speaker Apa namanya Charger ya Ini keliatannya Ini keliatannya Hotputnya berapa nih Oh ini bahasa Spanyol ya Hmm Dia pakai Watt hour lagi nih Ampernya gak ditulis Gue jadi agak-agak bingung nih Tapi kayak gini Kayak gini sih Biasanya gak jauh Oh sorry ada Ada nih Bahasa Inggrisnya Outputnya 5V 1.8A Ini Itu di atas Di Disini nih Oh iya 5V 1.8A Kabelnya cukup panjang Ini langsung ke device-nya Oh device-nya Mau warna ini pun ternyata Ini ya Mau warna hitam pun Ininya warna Orange ya Habernya gue kurang suka nih Ini ada tombolnya Gak tau berapa nih Kayak buat vector reset Kayaknya Ini modelnya Ini ada tombol Microphone Untuk yang mute-nya Gak-gak 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 Oh iya Tadi manual book-nya Ini manual book-nya Jadi langsung Colok ke plug-in ini Ke charger-nya Dan masuk ke app-nya Buka download app-nya Habis itu masuk ke app-nya Ini manual book-nya Baca sendiri ya Kalau mau langsung di-pause aja Gue malas nih Nanti lihat lama-lama Ini safety and warranty Ini kalau mau baca Langsung di-pause-pause aja Gue cepet aja nih Oke Oke langsung aja Kita ke device-nya Ini gue Colok charger dulu Dan langsung gue Ini ya Gue colok ke device-nya Oke Ini udah Ini gue colok ke charger Dan gue colok ke listrik Dan ini kita colok ke sini Ini masih pakai micro USB ya Gak sayang nih Gue berharap masih ada type C Cuman mungkin di era-nya Dia masih pakai micro USB lah Oke Oke Ini gue colok Ini gak tau deh Gue mesti apa sekarang Apa mesti masuk app-nya Ini suaranya ya Selamat datang ke Google Home Untuk mulai Download the Google Home app On a phone or tablet Hmm Berarti gue harus langsung masuk app-nya Dan Ini buat volume Dia touch screen gitu ya Mau touch screen sini Karena gak ada screen ya Kayak touch bar Touch pad gitu Oke Jadi gue Kameranya pindah ya Gue mau download aplikasinya dulu Di handphone gue gini Dan Abis ini gue lonjep lagi Kameranya pindah dulu ya Ah well hello Kita lanjut lagi Ini gue By the way sorry mungkin kalau kualitas kamera berubah ya Karena ini gue ganti Ganti handphone Niko sekarang pakai Mi 5S Tapi gue rekam dengan resolusi 4K 30fps Tadi gue ngerti pakai Note 8 ya Oke Langsung aja Gue by the way udah punya apps-nya Google Home Ini Google Home Ada fokusnya lama nih Gue masuk dulu Terus sekarang Gimana cara ini Cara konek ini Coba sebentar Gue baca buku manual book-nya Nanti gue lanjut lagi ya Gue pause dulu videonya Oke Kita lanjut lagi Jadi masuk ke menu Di setting Masuk ke Add and manage ya Terus kita Set up device Terus abis itu new device Terus home Oke Next Dia lagi mencari ya Looking for device Devices Oke ketemu ya Google Home Ini find Oke Yes Dia lampu berubah jadi biru ya Gak tau kalian keliatan gak nih Ini lampu biru nih Tuh Tadi putih Kalian jadi biru Nah Di akhir side Yes Yes Backroom Next Oke gue konek ke wifi dulu sebentar Masuk wifi ya Next Remember password Oke Connected Next Oke google Oke google Oke google Hey google Hey google Oke Udah complete Tadi dia suruh Kita nyebutin itu ya Dia buat ngerekam suara gitu Bukan ngerekam sih Buat mengenali Yang sebenernya ini kadang Suka gak bener gitu Makanya ada orang lain Yang ngomong Hey google pun Mereka bisa gitu Ngeteksi Tapi kalau gak ada soal yang udah beda Biasanya Dia tau gitu Setting up voice match Oke Ntar gue masukin address Oke Ini dia cuman pilihan cuman dua ya Kalau untuk play music Spotify And google play music Gak ada yang lain Tapi ya udahlah Spotify mungkin paling umum ya Bukan pada umum sih Makut gue paling Paling Ya untuk online nya Cuma Spotify gitu Kalau ini kan offline nya Google play music Oke Oke next Ada apa lagi selain Netflix Ya udah cancel aja Gue gak ada Netflix juga sih sebenernya Oke boleh Bentar gue connect dulu Sekarang dia Update ini Update firmware kayaknya Ini karena masih lama masih 3 menit 30 detik lagi Jadi video gue pause dulu ya Nanti gue lanjut lagi Kalau udah mau beres Oke Dia udah Kayaknya udah beres sih Tadi udah bunyi gitu Dan Tapi disini Satu-satunya masih Installing update Boom speaker is ready Okay Hi I'm your Google assistant Here to help To learn a few things you can do Continue in the Google Home app Tidak Nah Tidak 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 Nanti gue fokusin dulu ya Google, turn off the bedroom lamp Alright, turning the bedroom lamp off Hey Google, turn on the bedroom lamp Sure, turning the bedroom lamp on Oke, dia bisa, terus kita coba apa lagi ya Gue punya smart devices-nya ada ini juga nih Extension cable Extension cable ini Ini tersambung ke kipas angin Nih, kipasnya gue Aduh Gue terus itu ya Terus coba Terus coba ini Google-nya gue bilang Ini udah posisi nyala ya Ini kan mati, ini gue nyalain Terus abis itu Cuman gue matiin dari sini Coba gue suruh dia nyalain ya Hey Google Turn on the bedroom extension cable Sure, turning the bedroom extension cable on Nyalain ya Hey Google Turn off the bedroom extension cable Oke, turning the bedroom extension cable off Oke, dia mati ya Terus gue juga ada Pempa air di belakang Gue pasang dengan sound off juga Hey Google Turn on the water pump Alright, turning the water pump on Oke, itu pump air nyala Nggak tau kalian bisa denger atau enggak Cuman ada sih pump air nyala Hey Google Turn off the water pump Oke Jadi ya oke Bisa lah ya Coba kita bilang So dia play music Gue gak ada akun Spotify Gue gak tau dia bisa atau enggak Hey Google Play music on Spotify Playing some music on Spotify Dia gak play apa-apa Oh, play deh Here's a Spotify station featuring the chain smokers Oke, ternyata bisa juga Suaranya sih jujur nih B aja sih standar sih Ini B aja suaranya Dibanding sama Ini bose sound link mini 2 gue sih Jauh suaranya Cuman tapi Ya karena ini smart speaker nih Dan ini bukan smart speaker Tapi kalau ngomong suara sih Ini bose jauh lebih baik Tapi ya oke lah Jadi yaudah oke sekian Bye Then you can be